Hai eh apa yang membedakan Pak dari bapak seorang jurnalis kemudian bapak dari humas kemudian sekarang jadi dosen sekaligus menjabat sebagai dekan ada perbedaan tidak patuh eh bagaimana bisa masuk menjadi seorang dosen kemudian sekarang terpilih menjadi dekan saya teman-teman bagus terus betul nasibnya beliau ini ya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ketemu lagi dengan saya Roni Sandi di program ini Palu Podcast dan hari ini kita kedatangan tamu nih kawan seprofesi saya juga ini pasang sudit beliau juga sebenarnya masih seorang jurnalis di STP ya Indonesia ada sebuah selain masih wartawan beliau juga umas atau sekjet sekarang dihukum ikhoni umas terus di asosiasi dibuat seluruh provinsi sebagai sekretang umum wajah sekali jabatannya beliau ini pusing so we get jadi eh jabatan terakhirnya maksudnya jabatan yang paling baru itu adalah dekan fakultas sastra Universitas al-herat jadi teman-teman mahasiswa ya ada bapak dekan yang kita culik disini sebentar Oke Pak Sam bagaimana kabar hari ini Pak baik ya Pak eh sudah di Palu sudah berapa tahun ini saya tahu Bapak ini dari perantuan saya dari Makasih di Palu Mei 2003 2003 ya dulu sebagai wartawan saya akan belajar untuk biro-palu pasang ini kan Bapak ini sudah begitu banyak jawabannya tapi kenapa masih tertarik jadi wartawan ini pertanyaan yang lumayan berat ini kalau saya ditanya seperti ini saya harus sakit bahwa profesi jurnalis itu adalah profesi yang membesarkan saya saya bisa jadi seorang ya kan juga tidak lepas pengaruh sebagai seorang jurnalis jadi saya bisa masuk di olahraga penurusku ini juga ketika saat ini juga saya menjabat sebagai dekan di fakultas sastra Universitas dan juga sebagai dosen di yayin itu juga sudah lepas pengaruhnya sebagai seorang jurnalis makanya ketika saya sepanjang perusahaan saya setengah badan tetap jurnalis ya Nah sekarang memang saya kalau mengibaratkan bahwa saya punya istri dua itu yang menarik kalau dari sisi jurnalis kenapa Pak Sam tetap bertahan menjadi jurnalis dan dengan pekerjaan-pekerjaan dan jabatan-jabatan lainnya karena memang menurut Pak Sam dia dibesarkan dari jurnalis jadi tidak lupa tidak kacang lupa kulitnya lah seperti itu kemudian Pak Sam bisa dipercaya sebagai apa ya jubir atau humas di Koni itu bagaimana ceritanya ya awalnya saya saya memang dari dulu sih suka desk olahraga olahraga ketika saya intens di liputan di Koni terus kemudian saya juga menulis buku tentang persipal disitu kemudian teman-teman di Koni juga menawari saya untuk masuk bergabung disitu jadi salah satu pengurusan sekarang ini selain itu juga karena saya juga banyak bantu perkembangan orang-orang futsal disitu akhirnya saya juga ditawari tadinya ketua tapi saya pikir terlalu berat jawabannya tanggung jawabnya ketua jadi saya cukup sekretaris saja untuk futsal ya karena punya hobi bola juga ya hobi bola saya pesan di bola jadi teman-teman yang hobi bola khususnya futsal kalau mau tahu beliau ini pengurusnya ini salah satunya Pak Sam ini jadi mungkin teman-teman tahunya ada olahraga futsal ada komunitas nanti bisa hubungi Pak Sam lah atau dengan kita-kita nanti kita kita komunikasikan saya dengar juga Pak Sam sempat menulis buku ya tentang olahraga di Palu atau sepak bola ya Alhamdulillah kemarin awalnya saya masuk sementari suka di guest liputan olahraga jadi kemudian saya sempat tertarik dulu kenal saya Alhamdulillah semampu beliau salah satu legenda persipal salah satu legenda sepak bola bukan cuma di Palu tapi Indonesia juga nah dari beliau saya banyak mendapatkan informasi bahwa ternyata di Palu ini dulu punya klub besar yang diperhitungkan bahkan dulu sempat mendatangkan klub Ajax kemudian saya telusuri ternyata banyak legenda pemain disini pemain bola disini akhirnya saya kemudian membuat tulisan bersambung saya buatkan krokil tiap-tiap pemain ini dan kemudian setelah tulisan ini cukup banyak saya cukup 11 pemain walaupun tidak semuanya pemain pemersipal karena sebagian saya sudah meninggal kemudian teman-teman ada beberapa teman-teman saya menyerangkan kenapa tidak pasang bukukan saja ya itu bagus jadi kemudian saya tertarik dengan itu saran teman-teman akhirnya saya kemudian mempikir oh iya betul saya mau bukin buku tapi apa judulnya ya kemudian saya menentukan memutuskan bahwa judulnya kaki emas persipal bahwa ternyata persipal ini punya emasnya di tujuh tujuh keempat era tujuh keempat itu salah satu kelompokan besar Indonesia jadi bukunya itu sudah dicetak Pak ya sudah dari 2018 sebelum keempat 2018 kemarin ya sudah berada di kota-kota itu teman-teman karena cintanya Pak Sam ini dengan sepak bola dia sampai membuat sebuah liburan kemudian berkembang sebuah liburan kemudian berkembang persipal itu ada di sejarahnya Pak cerita sedikit Pak persip di buku itu apa apa yang ditampilkan yang menarik lebih di buku itu lega soal sejarah persipal ternyata persipal ini tidak lepas kaitannya dengan sejarah lahirnya kota Palu ya Oh ya saya baru tahu juga buku mau baca bukunya kalau begini nanti saya kasih gratis untuk siap terima kasih jadi buku persipal itu saya juga kaget kau ternyata sejarah persipal itu tidak bisa dilepaskan dengan kaitan politik di seluruh setengahnya kota Palu dulu Bupati Donggalan namanya bahasa Selamajido beliau itu kan Palu belum ada belum jadi kota ya Nah beliau ini menginginkan menggaungkan kota Palu ini supaya dikenal di Indonesia Nah salah satunya caranya akan cari apa wadah yang tepat apa yang kira-kira orang yang gampang nah ternyata olahraga bola olahraga-bola ini kan bisa menarik perhatian segi yang banyak orang jadi di salah satu cara mempromosikan Palu nantinya supaya jadi kota adalah membuat sebuah klub persipal persoalan sebuah bola Palu dan kemudian itu yang dipajang dipromosikan di Stadion Istrasya Jakarta sampai dipasang di gelora itu pas panduk persipal jadi hanya kemudian orang tahu klub yang bagus yang hebat di Palu itu eh di seluruh setengah itu adalah persipal Palu Palu ini ternyata disitulah menarik ini bukunya saya butuh baca juga karena saya sudah lama dipelahir di Palu kemudian saya tidak terlalu paham dengan ada bukunya pasang ini nanti bisa teman-teman dan saya juga bisa lebih jelas tentang sejarah persipal ini menarik ini dapat buke gratis bulan Pak Sam eh apa yang membedakan Pak dari Bapak seorang jurnalis kemudian Bapak dari Bumas kemudian sekarang jadi dosen sekaligus menjabat sebagai dekat ada perbedaan tidak patau eh bagaimana Bapak bisa masuknya menjadi seorang dosen kemudian sekarang terpilih menjadi dekat ya teman-teman bagus betul nasibnya beliau ini ya itu ya itu ya mungkin eh garis tangannya dari yang aku rasa bahwa saya tidak pernah mengimpikan sama sekali bahwa suatu saat saya akan jadi seorang pejabat apalagi sekelas dekan dulu jangan kan dekan ketua jurusan saja ketua jurusan itu kan kalau dimasak kuliah dulu kita sudah takut ketua jurusan tetapi ternyata saya bisa meraih itu dan saya tidak pernah punya obsesi sampai ke situ sejauh itu sebenarnya karena saya pun lanjut kuliah S2 di sini kan tadinya saya tunggu jurusan komunikasi kita ketemu ternyata belum ada saya ingin memutuskan di administrasi publik dan setelah saya selesai belum selesai ceritanya masih proses penelitian saya salah satu informasi itu Pak Prof Sainal ya Oh ya beliau itu cukup dekat dengan teman-teman saya iseng sama beliau bilang Pak Prof kira-kira proses selesai penelitian saya sudah bisa saya bantu adik-adik disini jurusan komunikasi kan biaya ada komunikasi oh bisa kalau yang penting selesai dulu nanti kalau selesai silahkan menghadapkan saya jadi saya ingat ketika waktu itu saya selesai kemudian saya menghadap sama beliau dan beliau langsung respon oh iya tunggu deh ya nanti kita hubungi karena ini persenya administrasi hanya sekitar dua minggu kemudian saya ditelepon sama bapak namanya Pak saya ingat waktu itu Pak dokter Saude beliau bilang saya ini dokter Saude dari Yayen Palu saya bilang iya Pak dokter ada apa saya bisa bantu Pak bilang iya ini ada titipan Pak Prof saya pikir titipan apa ini uang tahun-tahunya saya sudah disini mengajar bulan depan di Yayen jadi sebenarnya saya duluan mengajar di Yayen itu dekat titipan Nisa Nata hampir dalam beberapa bulan kemudian saya kemudian ditawarkan juga di UNISA karena di UNISA rupanya ada fakultas sastra dan saya sastra murni nah saya kebetulan juga sastra murni dari UMHAS jadi kemudian connect saya ditawarkan masuk dan saya alhamdulillah terima bahkan kemudian proses berjalan waktu saya ikuti prosesnya seperti apa caranya di dosen diterima dan 2015 itu juga saya diterima dosen di UNISA 2017 saya diperkirkan pekerjaan sebagai Ketua Probi Ketua Probi Ketua Probi Jadi saya juga tidak pernah memimpikan dapat jabatan itu kemudian 2019 kemarin itu karena dekat lama sudah berhadir masa jabatannya kemudian kosong nah ketika kosong itu teman-teman dosen di sastra murni saya merupakan siapa yang jadi dekat hanya kemudian mereka sepakat menunjuk saya sebagai dekat dan itu secara aklamasi jadi saya PAW satu tahun 2019 sampai 2020 kemarin di Juli 2020 dilakukan pemilihan dekat kembali untuk definitif 2020 sampai 2024 dan Alhamdulillah juga teman-teman percaya saya secara aklamasi jadi tidak ada proses diklamasi ditunjuk lagi sebagai dosen edekan Fakultas Sastra periode 2020-2024 jadi itu seperti mengalir begitu saja tak ada proses kampanye apa-apa suksesi tanpa lawan mungkin ya Alhamdulillah mungkin teman-teman juga saya bersyukur berterima kasih sama teman-teman dosen di UNISA karena memberikan kepercayaan kepada saya teman-teman mimpin walaupun memang sesungguhnya berat karena menjalani dua profesi yang berbeda tanggung jawab yang berbeda ketika ini santai enak karena teman-teman kan orang taunya memang bergaul dengan semua orang dengan lini bawah sampai miniternya kalau saya posisi saya kan menyandang dua profesi-profesi dekat tetapi tidak bisa juga saya terbatas ada ruang-ruang yang yang harus saya batasi ketika saya mungkin berduduk beberapa dengan mungkin minta maaf ya dengan CWC penampilan aja padahal mungkin itu apa ada hubungan yang dekat dengan pemberitaan tapi orang lain bisa memandang segitu masa dekat sastra begitu dia sama siapa padahal saya bicara dengan Kak Besar sebagai seorang wartawan bukan seorang dekat tapi memang jabatan dekat saya juga harus melekat sama saya karena itu pintar-pintar lah ya nah memang nah itu maksud saya jadi sekarang saya harus hati-hati tidak lagi ada saya berposisi sebagai seorang wartawan tapi saya ini sudah sebut pejahabat nama besar bukan cuma sastra tapi banyak masih banyak ya itu bahaya bisa jadi hoax ya Pak ini mungkin pertanyaan terakhir saya karena memang kita memiliki durasi Pak apa yang menarik atau apa kesan Bapak ketika Bapak menjadi dosen kan ini banyak mahasiswa yang mau dilayani dengan beberapa karakter yang berbeda-beda ya ketika kita bahwa pertama menjadi dosen itu kan agak-agak berbeda kan misalnya dari wartawan kemudian dari dosen apa kesan yang mendalam ya kesannya mendalam memang tentu adalah ya kita harus bergaul ya bergaul ya berkomunikasi dengan orang yang jauh di bawah kita yang selama ini kita terbiasa dengan orang-orang yang se-level kita atau di atas kita tiba-tiba kita berada di posisi dengan adik-adik mahasiswa tentunya kita pemikiran kita pola pikir kita ya juga harus menyesuaikan dengan mereka tapi tidak killer Pak Oh tidak Alhamdulillah justru saya bukan puji diri ya kalau puji saya bilang puji halin namanya tapi kalau saya selalu menekankan ke adik-adik adik-adik tersebut saya tidak pernah menyulitkan saya bilang kalau mau konsultasi ke saya atau mau tandatangan atau mahasiswa tugas mau apapun saya siap welcome kapan dan dimana saja jadi tidak harus di kampus tidak harus di rumah di lapangan bolapun kalau saya lagi main bola terus adik-adik Pak saya mau tandatangan tugasku Pak nilai ku yang saya terima ini mantep ini karena karena wartawan jadi bebas mau dimana saya tanda tangan boleh terus nilai juga saya enggak pernah pokoknya kalau adik-adik mengeluh Pak kalau Bapak kasih nilai A saya Pak EC Pak atau B saya tidak bisa dapat beasiswa Pak minta tolong Pak saya kasih nilai A saya bilang tidak tidak ada juga pengennya buat saya ada hitung-hitung ini mungkin saya bantu buat adik-adik supaya kelak ada yang mengingat saya iya walaupun mungkin ketika saya dulu pernah jadi mahasiswa saya iya agak ribet ribet terus dosen yang mengajar kaya killer lu saya sekarang sampai sekarang juga kalau sistem mengajar saya saya tenang sama adik-adik 5 menit pun adik-adik telat saya sudah mau keluar ruangan 5 menit adik-adik datang silahkan masuk nggak apa-apa saya tetap hitung adik-adik hadir karena itu berarti adik-adik punya kemauan untuk datang belajar kalau dulu saya jangankah 5 menit setelah dosen masuk satu menit pun setelah dosen masuk disuruh uji pintu dari luar artinya saya masih rasa itu Pak nah tapi saya tidak mau balas bentar karena saya pikir ya tugasnya saya juga harus untuk berbuat baik sama orang sama siapapun nah ini dosen milenial kayak dosen milenial jadi no killer no pelit-pelit apalagi eh tidak susah dihubungi ah asik ini perbincangan kita sore ini Oke pasan terima kasih sudah mau gabung di di acara kami di podcast ini balu semoga apa yang sudah kita tayangkan hari ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman bahwa ternyata profesi itu punya manfaat masing-masing baik terima kasih dan sampai ketemu lagi di acara atau di konten berikutnya bersama saya Ron Zandi terima kasih selamat menikmati terima kasih